hai oke kembali lagi di channel ini dan disini kita sedang di modem gm2.0s dimana disini ada mode banyak sekali disini oke di sini ada macam banyak mode tapi saya di network information nah ini ada 1234 dampak mode ya Nah ini nanti kita akan jelaskan kenapa ada 4 mode oke kita akan lanjut nah ini adalah salah satu router atau modem dengan 4 mode yaitu yang pertama internet yang kedua order 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 ketiga 345 order nah ini kemarin itu permasalahan itu ada di router setelah ini yang pakai kabel lain dari di router gm2.0s ini yang belakangnya itu pakaiannya yaitu mercuses mw302r itu di ini yang vilain ID 504 nah disini dari gm2.0s ini saya bridge di ether2 atau line2 dari gm2.0s gm2.0s ini menuju ke mercuses dimana di mercuses itu kita dial PPPOE nah permasalahannya kemarin tuh PPPOE nya itu tidak bisa konek jadi konek selang berapa menit ya 30 menit kayaknya itu mati dan orangnya tidak komplain jadi satu hari tidak komplain terus hari berikutnya baru komplain Nah setelah kalau saya cek itu ternyata pemilihan modenya ini yang bermasalah jadi oh saat kita membuat mode baru Martin Great One seperti ini ini kan ada type type atau tipe ini kan bisa dibuat statik DHCP atau PPPOE nah untuk pelanggan perumahan biasa itu kalau di modem ini saya biasanya pakai PPPOE karena kenapa karena yang pertama itu kita tidak resetting IP ya jadi kita tidak perlu setting IP kita hanya menggunakan username dan password untuk koneksi dan keduanya lebih aman ketika mungkin ada yang IP statik ya karena PPPOE pakai IP statik itu mungkin bisa diacak ya kalau disanya tidak pakai Mac Mac Macnya tidak difungsikan atau di block itu memang masih bisa digunakan oleh orang lain nah disini biasanya seperti itu saya pakai PPPOE terus terus yang ini sayang saya bahas adalah Bridge ya mode Bridge dimana disini mungkin sebagian besar itu pot biddingnya yang dimainkan ya ini karena ini sudah saya masukkan semua jadi tidak bisa lain satu lain dua dan empatnya kan sudah berfungsi semua jadi tidak bisa saya klik yang bisa klik ada lain tiga SSD dua dan tiga empat nah yang saya maksudkan dari awal pembicaraan tadi itu adalah yang pemilihan untuk service list nah ini service list ada kan ada ada internet dan order sebenarnya banyak ya tapi mungkin di menu PPPOE mungkin ini service ada tr ada internet voice order disini berhubung saya pakai Bridge nah ini sebenarnya itu ini hal yang lumrah karena service list ini itu mendeskripsikan eh service yang akan kita gunakan nah kalau dibawah kita itu pakai PPPOE itu biasanya pakai internet bisa terus pakai order bisa nah kelemahan dari masing-masing ini kalau internet internet tuh biasanya bisa connect cuman nanti selang beberapa menit atau satu hari atau berapa atau berapa internet jam itu dia akan disconnect dan dia tidak akan bisa dial lagi itu bermasalah yang saya alami terus mengatasi itu bagaimana di sini biasanya kita pakai order untuk yang PPPOE nah untuk yang hotspot itu juga bisa hotspot harus pakai order internet itu tidak bisa karena dia hotspot kan tidak ada internetnya ya kita harus login dulu baru bisa internet tahan makanya dia pakai order jadi kalau mungkin di belakang dari gm2.0s ini kita ada router lagi mungkin ada untuk voucher mungkin ada untuk PPPOE untuk IP static atau dynamic kita bisa pilih yang menu service listnya pakai order ya penampak pakai order karena order itu bisa bisa lewat semua jadi semua bisa lewat tapi kalau internet kan hanya internet saja yang bisa lewat seperti itu tuh pengalihannya mungkin seperti itu ya karena saya pun juga tidak begitu jelas tentang ini tapi ini berasal dari kegiatan yang di lapangan itu kalau order bisa untuk semua hotspot dtoe dan lain-lain kalau internet ya memang bisa cuman satu kali koneklah satu konek selanjutnya tidak bisa harus kita restart komodomnya baru bisa seperti itu jadi di sini bisa pakai order nah untuk yang lain mungkin untuk villain type ini bisa di segera di apa di buat masing-masing kalau tanpa villain pg pilih yang untek kalau yang pakai friend pilih yang teks seperti ini pilihan id-nya berapa ini saya pakai 502 302 504 303 11 dan 12 jadi bisa disesuaikan masing-masing dari mikrotik juga ada wlt ada setelah itu di modem seperti itu dan ini seperti itu ya pembahasannya kita akan coba lihat yang ntar nyatunya ini juga ini internet seperti ini settingannya jadi internet itu tidak pakai port binding internet itu tidak pakai port binding kalau internet terus kalau order untuk ini pakai port binding binding berapa ini ini yang tanpa vlaner vlaner ini masuknya hotspot ini contoh ya terus yang ini 100 ini untuk ke server sebelah itu pakai wireless ya ini untuk backup-an terus yang 504 ini untuk ke router yang sebelahnya atau yang bawahnya atau mercusi seperti itu jadi itu dulu ya desa yang untuk pembahasan bridge di mode kali ini itulah mode yang penting ya yang memang terkadang itu terlewatkan dan kita itu suka bingung dengan mode-mode yang ada ya memang bisa cuman terkadang setelah itu tidak bisa terkoneksi atau tidak bisa dial atau tidak bisa kita bisa terkoneksi atau tidak bisa terkoneksi atau tidak bisa terkoneksi atau tidak bisa terkoneksi atau tidak bisa terkadang apa yang kita bisa lihat seperti itu terima kasih